Ajil, Dito, dan Oji, Rose, Diana disatukan dalam series terbaru yang berjudul Ketua Bank and His Secret Wife dalam series yang diadaptasi dari novel yang berjudul sama. Dari karya La Saleta itu, aktor dan aktris ternama Tanah Air itu berperan sebagai pasangan kekasih. Momen lucu hadir di dalam syuting kalau Ajil harus mencium Oji dalam sebuah scene adegan. Ternyata Ajil sebelum lakuinnya adegan tersebut meminta maaf terlebih dahulu kepada Oji. Wow, sopan banget ya. Simak video selanjutnya. Oji, gimana untuk webseries kali ini? So far sudah tayang? Jadi ini adalah webseries pertama aku. Terima kasih atas pertanyaan-teman semua. Jujur, aku senang banget karena tadi akhirnya bisa melihat hasil dari kerja keras kita memuap, background, dan pemain. Terima kasih atas pertanyaan-teman episode 1 dan 2, sisanya nanti bakalan ada di Netflix, saya tanggal 23 Desember. Dan jangan lupa tonton. Dari sinetron sekarang series ada kesulitan kah? Atau sama aja nih? Sebetulnya tantangan pasti di setiap project pasti ada. Ditambah ini juga series pertama aku. Dibantu juga banyak dari acting coach, dari Miss Kendra, dari tahun-tahun mainan aku semuanya. Jadi sebetulnya kalau tantangan sih lebih kayak, mungkin ada sedikit gugup lah maksudnya kayak, Biasanya aku main sinetron tapi ini series yang gimana mungkin episode lebih sedikit jauh plus juga mungkin Mungkin kita bakalan lebih matang di game, kalau sebetulnya kan kalau kita balik dulu seminggu waktu. Kita pengecangan sebuah kan itu seminggu waktu, tapi kalau disiap-seminggu dulu. Kita buat programnya itu, terutama aku sama Jill dari mulai pertemuan-pertama, reading, sampai kita berjalan syuting sampai selesai. Cik, pertimbangannya kan kita biasa ngeliat lo stripping sinetron, sebetulnya ratu sinetron. Terus sekarang ambil series apa nih Cik? Pertimbangannya. Sebetulnya memang aku ingin mencoba, kalau yang gak temuk, yang dimana memang selamanya aku sinetron terus, terus ketika kalian tawarin series, why not? Karena kemarin juga waktunya ketemu kesukaan belum mulai sinetron itu yang baru belum mulai syuting. Jadi aku memang melakukan waktu kemarin untuk membangun kesempatan untuk main series. Cik, ini kan kalau tadi di series, kalian sempat ada adik-adik? Iya. Kalau misalnya jangan terlalu sedikit tentang 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 teknologi yang melakukan ini, boleh dikembangkan sama saya, Jill, tapi maksudnya gak apa-apa? Sebetulnya memang adik-adik itu scenario mungkin yang cium pipi itu gak ada. Di similar itu tidak ada, tapi memang tentu aja. Sayangin Jill, si cium pipi tadi katanya gimana? Terus aku kok jujur, sekarang itu adik-adik itu memang mengalirnya kita aja pada saat itu? Iya, pokoknya intinya adalah Pak Ade as a director minta gua dan Bella tuh sekucing dan anjing mungkin. Sekucing dan anjing maksudnya bukan kata kasat, tapi perdebatan tuh maksudnya gak akur gitu. Terus Pak Ade minta gua sejahil mungkin sama si Bella. Jadi ya, I'll do anything buat bikin dia sewot gitu. Bikin Ochi marah, sembel buat bikin Bella kesel gitu. Berarti cukup gampang ya, Ci? Cukup gampang ya? Apa? Cukup gampang kemistrinya. Karena kan kita tahu lu dari kecil ya. Alhamdulillah gampang banget main sama Pak Ci seneng. Gampang banget main sama Pak Ci seneng. Gampang banget main sama Aju. Dari hari-hari memang kita ngomongin itu karena kita sering ngobrol. Sering darenggan, melakas judul. Dari masa adegan Cium Pipi itu ada obrolan-obrol gak sih kalian berdua? Atau spontan aja nih? Gak ada. Gak ada. Gak ada, kita harus percaya aja. Ya, pokoknya intinya gue selalu bilang ke Ochi. Ochi, semua yang kita lakuin ini terjadi keset dan kalau misalnya memang gak suka, tolong dibilang. Tapi sebelumnya, minta maaf dulu ya. Jadi mungkin ada someday aku bilang ke Ochi. Mungkin ada satu scene mungkin dua scene akan kucium pipinya. Tapi aku minta maaf. Ya udah gak apa-apa kata Ochi. Ya udah jadi udah. Ochi sudah terbuka itu jadi gue seneng banget main banget sama Ochi. Jadi Pak Jul pun untuk berespresi ketika emotion walaupun itu gak ada di skenario. Dia gak takut. Karena memang maksudnya kita sama-sama kayak ya udah kita bikin series ini sebagus mungkin, senatural mungkin, segeren mungkin. Jadi kita memang punya tukang kekuatan. Jil, ini kan bisa dibilang series pertama Ochi yang kita tahu kan dia sinetron. Membantunya di series ini seperti apa sih lo yang memang terbiasa sudah series-series ke Ochi-nya sendiri membantunya gimana? Gue ngebantu Ochi. Ya. Ochi gak butuh dibantu. Gak beneran maksudnya. Gak, tapi kalau bantu apa secara tidak langsung loh. Gak beneran. Gak sih. Maksudnya karena yang gue lakuin sih. Dan ini kita lakuin semua ya sebelum main. Hanya terbuka aja satu sama lain. Karena gue bingung jawabnya gimana mau dibawa kemana pun arah pertanyaannya. Tetap ujung-ujungnya ke saling terbuka itu. Tetap balik lagi jawabannya ya saling terbuka. Kenapa gue bisa sama Ochi selancar itu kita beradegan. Karena kita berdua memang seterbuka itu. Kita ngobrolin hal penting sampai gak penting pun bareng gitu. Kayak, apa ya, nemuin satu orang yang sefrekuensi tapi ini terjadi di kerjaan gitu. Jadi emang udah, emang itu sebuah anugerah buat gue tuh kayak hadiah gitu. Dapet pelawan main yang memang sama effortnya sama kita sebagai pemain. Banyak scene adegan yang di luar skenario artinya langsung. Iya, jadi banyak dialog-dialog tuh juga. Ochi juga udah lama di sinetron, dia udah otaknya pasti udah encer banget dalam hafal. Itu yang pertama. Dan yang kedua otaknya pasti sangat encer dalam improve. Karena kan kadang di skenario, ada yang skenario belum turun tapi harus tayangan. Gimana caranya supaya si tayangan tetep jalan? Disini harus jalan gitu. Harus diapain nih gitu. Gak ada kadang keteperan. Tapi kalian berduanya akan masih ini. Ini kan boleh kecah di mata penonton. Baru awal episode-nya. Baru pecah gitu. Gimana? Cukup puas kah? Senang banget denger satu studio ketawa di saat scene kita. Yang tadi pecah tuh scene pas nikah. Dan seterusnya mungkin mereka juga ketawa. Senang karena maksudnya di sisi lain mungkin kita memang merasa kita selalu banyak-banyak. Tapi kita sangat berterima kasih ternyata itu nyampe ke penonton. Karena kita main berdua gak ada intensi untuk kita harus bikin penonton puas. Kita harus bikin penonton ketawa di scene-scene lucu nih. Jadi kita mainnya. Effortless aja. Yang ini lebih cool. Ya. Ada bencana tuh bingung aja. Oh. Oh iya. Oh iya. Hahaha. Siapa sih? Tajam. Doakan saja semoga segera ada. Iya. Ya. Ya. Gue sih berharap semoga akan ada lagi proyek sama Oci. Ya. Benar ya. Engga dong. Rumah kita deket. Ya. Kalau rumah kita jauh mungkin iya. Jadi mengenal sosok Oci seperti apa sih kan kita tahu memang dari kecil sudah peletek di dunia entertain sama-sama ya. Iya. Sebagai sahabat peletek bareng ya. Kan peleteknya. Ya maksudnya kita dari kecil bareng kan. Berkarirnya juga kita sering sepanggung. Ngelet Oci dulu. Jujur. Gak terapa melihat. Ya benar. Seperti. Ingat. 48 orang. 48 orang kayak banyak banget dulu rame gitu. Tapi tau gitu. Tau dari. Tapi tau banyak. Tau lumayan banyak tentang Oci. Hahaha. Eh. Eh. Ya pokoknya tau. Terus diba-diba ketemu lagi. Eh. Kemarin. Oci. Halo. Oci. Ini gue Aci. Kalian kenal ya. Sama kayak hari dulu kan kita sering kesatu besk. Iya sih. Kita satu panggung. Udahlah. Santai aja gitu. Oci sendiri. Sosok. Ajil seperti apa sih. Teman masa kecilnya seperti apa sih dulu. Aku tau. Dia adalah salah satu pusatnya. Yang dimana gue sering satu backstage. Itu yang pertama. Yang kedua. Belum lama Ajil kan juga main series sama sahabatku. Dan disitu juga aku. Sering ngeliat wajahnya dia di. Sosial media aku. Karena we love posting. Ada bukan kosong. Hahaha gitu. Terus abis itu. Ditawarin series. Lawan mainnya Ajil. Wow. Semangat dong. Karena Ajil ini keren. Jujur. Bener. Gak Oci. Eh bener loh. Gak bener 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 bener. Maksudnya kayak. Aku liat cuplingan cuplingan adegan mu. Di series series. Ya. Udah. Tapi. Bakal akan terima lagi gak sih project baru lagi. Karena kan. Bisa dibilang. Ini mungkin modal utama Oci. Mencari partner yang sefrekuensi mungkin. Kedepannya akan. Total gitu. Ya Oci. Mas dalang salah satu senjata gue. Buat main couple sama orang lagi. Hahaha. Iya bener. Maksudnya ketika. Nama Oci. Pasti akan. Ada di otak gue. Sebagai lawan main gue gitu. Karena. Iya. Dude. Enak banget mainnya beneran. Seriusan. Oci gimana kan. Setelah si Nathan dipasangkan dengan pemain lain. Sekarang. Temu baru lagi nih. Pasangan couple lagi nih. Jujur yang Ajil bilang. Satu frekuensi itu betul. Jadi kayak. Kerjanya juga tidak berasa kerja. Jadi kayak. Memang kita. Bermain di. Dunia kita. Dengan kenyamanan kita masing-masing. Dan itu seluangan. Terus tiba-tiba tadi main. Hasilnya. Kita tuh. Tadi di panggung kita lihat. Liatan sampe. Ajil gini. Sampai gini. Kita lucu ya. Gitu. Kita lucu ya. Ternyata. Ternyata gitu hasilnya. Padahal. Waktu kerjanya. Ya itu tadi aku bilang. Ngalir gitu aja. Tiba-tiba pas naik timeline. Kita lucu ya gitu. Alhamdulillah. Kita ketemu. Koki yang bener ya Bang Ade. Maksudnya. Bang Ade dan acting editor. Serta tim. Produksi semuanya. Sangat membantu. Dalam. Terlaksananya. Sim by Sim. Bye. Bye. Bye.